Selamat pagi, masih bersama catatan Nat-Nat Ceritaku, semalam itu aku mendapatkan order carrot cake teman-teman Aduh, senengnya Terima kasih untuk orderannya Semoga suka ya Cake yang saya bikin semalam itu yaitu menggunakan tepung gluten free Jadi, saya ingin bercerita dan memberikan informasi kepada teman-teman semuanya Saya pernah ikut sekolah dan kursus bakery di kota ini Pada waktu saya mau ikut kursus dan ini ya Sekolah ini, saya berpikiran Wah, setiap hari pasti saya bikin roti, bikin cake, bikin donut, bikin pastry, dan lain sebagainya Ternyata, waktu saya masuk untuk sekolah dan kursus bakery ini Jadi, jam pertama mulai jam 9 pagi Atau jam setengah 9 ya, saya lupa Itu sampai jam 12 itu teori Dimana teori itu mengajarkan banyak sekali yang saya belum pernah dapatkan Jadi, disitu kita tahu bahwa untuk membuka cafe Atau kita mau masuk di dalam pembuatan roti, pastry, donut Itu apa saja bahan-bahan yang digunakan Dan kita tidak saja langsung Oh, ini kamu menemukan berapa gram ini resepnya Tidak Jadi, saya diajarkan prosentase disitu Jadi, misalnya semua di total itu ada 100% Terus kita menggunakan airnya berapa Menggunakan tepung berapa Terus untuk customernya itu Itu bermacam-macam Ada yang alergi kacang-kacangan Ada yang alergi telur Disitu, saya baru paham Karena pada waktu saya ada di kota saya di Indonesia Itu tidak pernah diajarkan bagaimana caranya Untuk masuk ke dalam sekolah atau kursus ini Bakery ini Tahunya kan waktu kita masuk Kita diberikan resep Terus setelah itu Ini seperti ini dan jadi kan Nah, kalau yang di sini Itu betul-betul kita dipahami Kita diberikan banyak sekali informasi Jadi, customer itu Ada tiga tahap ya Tiga tipe Atau tiga tahap ya Dimana satu itu memang dia tidak mempunyai persoalan di dalam tubuhnya Jadi, dia bisa saja makan kek yang apa saja Yang kedua, karena dia meredus gulanya Dia harus mencari yang gluten free Yang ketiga, dia memang ingin tubuhnya itu supaya lebih baik dan baik lagi Jadi, dia memilih produk yang gluten free dan organik Ini ceritanya teman-teman Jadi, di sini itu dibedakan masing-masing Jadi, customer itu Kita harus tanya Punya riwayat alergi atau tidak Atau punya sesuatu Yang kita tidak tahu Jadi, kita ini harus mengetahuinya Dan ada catatan khusus Terima kasih Sampai jumpa